Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan kami Robotik Indonesia kali ini kita akan mencoba menganalisa salah satu error di Arduino IDE yaitu yang has no member name kita coba langsung buka di Arduino IDE nya kita coba ya disini kita mencoba menggunakan library liquid crystal i2c kemudian disini kita coba compile terlebih dahulu kita compile terlebih dahulu verify disini kita coba meng-compile dengan kondisi awal bawaan dari si library jadi harusnya digaga error atau masalah apapun disini sudah dong compiling jadi sudah dipastikan ini tidak ada error kemudian kita coba tambahkan satu baris kita ngasal aja kita coba lcd.run kita coba compile ulang disini menunjukkan error kelas liquid crystal i2c has no member name run atau si liquid eh kelas liquid crystal i2c itu disini di kasih tahu bahwa dia tidak mempunyai member namanya run kita coba analisa kita buka dulu library ini kita gunakan kita gunakan fs code supaya lebih gampang kita coba run ini ya kita coba buka yang run disini .h kita gunakan ada kinqur yang ini ya kita pukul kering disini ada nama-nama dari kelasnya class yang bisa digunakan oleh programmer di dalam kelas ini klik install itu sih kita cari nama run karena kita ke g cuma ngasal kita coba cari dulu aja kita coba cari run nah disini run tidak ditemukan disini run no result jadi tidak ditemukan jadi error ini terjadi karena kita menambahkan satu fungsi kita memanggil fungsi dari kelas objek dari kelas liquid crystal itu sih kita memanggil fungsi run yang sebenarnya di dalam kelasnya itu memang tidak ada jadi disini errornya terkulis has no member atau tidak mempunyai member yang pengamaran nah kita coba tambahkan aja yang ada runnya ada yang tergaftar di kelas ini di kelas liquid crystal itu sih coba yang no cursor kita coba dulu saja no cursor kita coba verify atau compile ulang nah disini sudah tidak ada error karena ya si no cursor itu memang sudah ada disini sudah ada di kelas liquid crystal jadi ketika objek kita memanggil sebuah fungsi yang ada ya tidak ada masalah tidak ada error di masalah utama dari apa error has no member ya kita memanggil kita memanggil fungsi yang tidak tergaftar di kelas tersebut misalnya no cursor karena di bahasa C yang C++ itu punya konsep cache sensitive atau beda ukuran huruf misalnya hurufnya capital atau kecil itu memang dibedain maka misalnya ini no cursor C nya besar kita coba pakai kecil nah kita compile ulang maka dia akan menganggap dia error karena no cursor ini tidak ada karena C nya kecil yang ada disini C nya besar jadi kemungkinan ada beberapa kemungkinan yaitu kita memanggil fungsi yang memang tidak ada kemudian kita kemungkinan kedua ya kita asumsikan ada cuma salah penulisan misalnya ini kayak C nya harusnya besar bukan kecil jadi error has no member ya karena kita memanggil satu fungsi yang tidak tergaftar atau tidak ada di satu kelas yang kita gunakan kalau disini kelasnya itu liquid crystal kita compile ulang C nya sudah saya ganti jadi besar kita compile ulang disini don't compile link jadi sudah tidak error jadi sempurlannya ya untuk memanggil satu fungsi di satu fungsi di dalam kelas ya harus keliti misal kita tidak tidak yakin ada kalau tidaknya kita buka library nya biasanya ada di ada di folder Arduino kemudian libraries biasanya kalau di windows itu di dokumen dokumen terus libraries nah kita cari library nya apa misalnya kaki-kaki ke liquid crystal itu untuk mudahkan kita coba pakai yang VS Code biar mudah dicari nya jika tidak ada VS Code bisa pakai notepad plus plus atau notepad biasa bisa kita kita gunakan fungsi-fungsi yang ada di sini aja jika di luar itu maka sudah di pastikan akan ada error cukup sampai di sini jika ada pertanyaan atau request atau apapun bisa tulis di kolom komentar dari kami Robotik Inggris terima kasih selamat menikmati